Kasus aktif, angka kesembuhan, angka kemetian, dan indikator-indikator ekonomi yang ada. Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam dua, tiga hari ini, peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta, agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. Hati-hati, berdasarkan data yang saya terima, 29 November, kasus aktif kita sekarang ini meningkat menjadi 13,41 persen, meskipun ini lebih baik dari angka rata-rata dunia. Tetapi hati-hati, ini lebih tinggi dari rata-rata minggu yang lalu. Minggu yang lalu masih 12,78, sekarang 13,41. Tingkat kesembuhan juga sama, minggu yang lalu 84,03, sekarang menjadi 83,44 persen. Ini semuanya memburuk semuanya, karena adanya tadi kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin. Yang ketiga, saya nanti juga minta kepastian mengenai vaksin dan mulainya vaksinasi. Dan yang terakhir, yang berkaitan dengan masalah ekonomi, saya nanti juga minta diupdate mengenai data terakhirnya. Saya rasa itu sebagai pantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!